Bagaimana menurutmu, Sanam? Kau bisa mengubah takdirku. Dengan merampas kekuatanku, apapun yang telah kau renggut dari takdirku, aku akan mendapatkannya kembali. Dan kali ini aku akan mendapatkan dua dukunganku. Kedua putraku. Siapa yang mendukungmu? Kau juga sudah kehilangan hidupmu. Kau sudah mati. Dan aku masih hidup. Sekarang aku akan melihat bagaimana kau akan menghentikan aku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Beberapa cerita tidak terselesaikan. Dan untuk menyelesaikan hal yang sama, seseorang membutuhkan kelahiran kembali. Jadi bagaimana jika pembalasanku tidak terselesaikan? Doaku pasti akan didengar. Seseorang akan datang lagi untuk membalas perbuatanmu, menghukumu atas kejahatanmu yang sudah pernah kau lakukan sebelumnya. dan Tuhan harus mengabulkan doa terakhirku. Siapa itu? Siapa yang datang malam-malam? Mahira? Mahira? Apa kabar? Aku baik-baik saja. Sudah lama ya aku tidak bertemu denganmu. Kau telah banyak berubah. Tidak. Aku tidak berubah. Aku masih seorang akwarius. Aku tidak bisa menjelaskan betapa... betapa senangnya aku melihatmu sekarang. Oh, oke kalau begitu, jangan bilang. Haruskah aku ceritakan? Tidak. Sedikit saja. Tidak. Sedikit. Tidak. Lupakan saja. Dia ke sini pasti ingin menetap. Kau tidak memberitahu aku bahwa kau sangat beruntung kau tinggal di istana seperti ini? Bagaimana bisa kau sangat beruntung? Aku bekerja di sini. Aku dan Syaira tinggal di rumah belakang. Ayo. Beras sekali. Lai kakak, kakak. Kakak, jangan seperti itu. Biar aku yang bawa tas ini. Kakak ingat? Dulu waktu kecil aku membuat kekacauan di rumah. Itu cuma lelucon. Apa kau ternyata menganggap itu lucu? Tidak sedikit pun? Ayo. Iya. Syaira? Syaira? Ada apa, Bano? Siapa lagi yang datang sekarang? Cepat ke sini. Lihat siapa yang datang. Dari tadi teriak-teriak. Kak Syaira? Apa kabar? Bagaimana kabar kakak? Apakah kakak baik-baik saja? Kenapa? Aku baik. Kenapa kau? Tidak tiba-tiba. Aku ingin datang menemuimu sejak lama. Aku ingin datang dan tinggal bersama kalian semua. Setelah kematian ayah. Bahkan ayah juga berharap. Agar kita bertiga bisa hidup bersama. Walaupun kita saudara tiri. Saling mencintai daripada saudara kandung. Kalian ingat bagaimana kita hidup bersama di masa kecil? Ya. Dengan penuh kasih. Saat masa kecil, Syaira. Pernah menggigitmu. Dan aku menempelkan. Permain karet di rambutmu. Satu lagi. Potongan rambut anak laki-laki sangat cocok untukku. Oh ya. Perkelahian saudara juga penuh cinta. Aku ingin datang lebih awal. Tapi kemudian aku pikir, aku mungkin akan menjadi bebanmu. Jadi kenapa kau? Menjadi beban sekarang. Apa kalian tahu? Aku punya pekerjaan di Bhopal. Itu pekerjaan paru waktu. Tapi bagaimanapun, juga tetap pekerjaan. Kalian tahu ada koran lokal Bhopal Awas? Pekerjaanku memprediksi horoskop mingguan. Seni membaca bintang dipelajari dari ayah. Akan berguna juga. Benarkah? Jadi besok itu akan ada panas atau hujan? Akan ada panas. Apa disebutkan ramalan? Aku dengar di radio. Itu cuma lelucan. Apa tidak lucu? Sama sekali tidak. Oke, tidak apa-apa. Karena kau sudah datang, kau boleh tinggal. Setelah kematian ibu Kanbegum, maka kami berdua... Memberi kami pekerjaan dan boleh tinggal di sini, tapi sebagai imbalannya? Kami harus bekerja keras panjang hari. Karena tidak semua orang seberuntung dirimu. Kau tidak melakukan apapun, tapi dapat sesuatu. Ayo pergi, Banu. Kita harus beberes atau nyanyi Begu makan marah. Ya, lebih baik kita pergi. Aduh, ya ampun. Kita belum masak. Belum masak. Sudah-sudah lupakan saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang aku sudah datang. Lakukan saja pekerjaanmu. Siapkan makanan. Tidak usah. Kami bisa makan apa saja yang tersisa di lemari es. Tapi tidak ada apa-apa. Itulah yang mau aku katakan. Kalian jangan khawatir. Sekarang aku sudah datang, aku akan melakukan semua. Aku akan masak untuk kalian. Aku akan mencuci dan menyetrika pakaian kalian. Dan aku akan terus menjaga kakak Syaira dan kakak Banu. Aku akan carikan pasangan yang luar biasa untuk kalian sampai semua orang akan terpesona. Itu cuma lelucon. Apa tidak lucu? Sama sekali tidak? Lupakan saja. Aku akan masak untuk kalian. Tuhan Nasir. Mimpi itu sudah lama memudar. Tapi kau masih saja memimpikannya. Cermin bisa saja memudar. Tapi Berlian tidak. Berlian akan selalu bersinar dan Anankumar adalah Berlian. Yang bertatakan di cincinku adalah takdirku. Anankumar bukanlah Berlian yang bisa muat dalam satu cincin. Apakah kau tahu? Tinju apapun yang mencoba untuk meraihnya pasti akan terkelupas. Aku akan ambilkan air. Kau tunggu saja di sini. Ayah? Ayah, biar kuambilkan. Air es ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kainat! Kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Kau membuat ibu takut, nak. Astaga. Menjauhlah dari sini. Nasir! Hal-hal kecil ini mungkin mempengaruhi dirimu, tapi tidak bagi kainatku. Dia adalah putri Anankumar. Apa yang kau katakan? Aku ibunya kainatku. Ibu? Kau bukan seorang ibu, tapi kan begum. Kau memiliki waktu lama hanya untuk berdandan. Tapi kau tidak punya waktu untuk memeluk putrimu. Kau memang telah melahirkannya, tapi kau bukanlah ibunya, kan begum? Sangat sulit menjadi seorang ibu. Aku telah mengambilmu dari jalanan. Aku juga telah membuatmu mencapai level ini. Tapi aku lupa, kalau kita bisa melapisi kuningan dengan emas, tapi kita tidak bisa mengubahnya menjadi emas. Kita bisa memberikan kekayaan kepada orang-orang. Kita bisa mengajari mereka sopan santun, tapi kelas? Tidak. Kita tidak bisa mengajari mereka kelas. Kelas, status, kau tidak mendapatkannya. Orang yang berbudaya dilahirkan dengan semua itu. Tapi lihatlah dirimu. Cukup, Nasir. Cukup. Terima kasih. Kau memanggil ayahmu dengan menyebut namanya. Apa ini yang diajarkan oleh ibumu? Ibuku telah mengajariku sopan santun. Tapi jika ada orang yang menghina ibuku, maka aku akan melupakan semua sopan santun itu. Hebat. Bagus sekali. Kau telah membesarkan anakmu dengan sangat baik. Menghormati ayahnya adalah kewajibannya, tapi hari ini dia berdebat dengan ayahnya. Betapa hebat didikan yang kau miliki. Harusnya kau menghormati wanita ini, tapi kau menghina dia di depan semua orang. Sekarang kau harus minta maaf pada ibuku, atau aku akan melupakan sopan santun yang kumiliki. Azad! Cukup. Cukup. Azad, kau ini... Apa ibu tahu kenapa dia bersikap seperti ini pada ibu? Karena ibu menerima semua kekejaman yang dia lakukan pada ibu. Belajarlah untuk mengendalikan amarahmu, Azad. Kau ingin melihat ibumu bahagia, bukan? Kalau begitu, bawakan bunga biru untuk ibu. Setelah ibu mendapatkan bunga itu, semuanya akan kembali normal. Ayahmu akan kembali mencintai ibu. Lalu adikmu, Kainat. Bahkan tangannya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Azad! Kakak! Kenapa kakak cepat sekali marah? Aku yakin kakak terluka. Sini tunjukkan padaku, biar kulihat. Aku baik-baik saja. Kau tidak baik-baik saja. Aku takut dengan kemarahanmu. Maafkan aku, Kainat. Mulai sekarang aku tidak akan melakukan apapun yang bisa menakuti adikku. Di foto ini, ayah kelihatan sangat imut dan tampan. Aku tahu apa yang ayah akan katakan saat ayah ada di sini. Aku mencintai putri-putriku. Anakku semuanya perempuan. Lupakan saja, tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengajarimu bahasa Inggris? Tapi aku berterima kasih karena ayah mengajariku keterampilanmu. Ini masalah yang berbeda. Aku tidak bisa melihat masa depan sepertimu. Ataupun aku tidak bisa menjadi dokter sepertimu. Tapi setidaknya aku bisa mencoba. Aku akan melakukannya. Keluarga kita melakukan profesi ini sejak 200 tahun. Lalu kenapa ayah tidak mengajariku keterampilan itu? Buku-buku dan catatan ayah ada di sini. Aku akan mempelajarinya dan membawa ketenaran untuk nama ayah. Seperti Ritik. Itu cuma lelucan. Apa tidak lucu? Tidak sedikit pun? Lupakan saja. Tuhan, ini malam bulan purnama. Aku perlu mempelajari pergerakan bulan. Kakak, apa kakak ingat apa yang selalu aku katakan padamu di masa kecil? Jika kakak benar-benar cerdas, itulah semua bintang di langit untukku. Dan kau juga pernah berkata? Bahwa aku akan menghitungnya di siang hari. Dan aku begitu polos. Dulu aku percaya padamu. Tapi sekarang tidak lagi. Ayo, hitung untukku. Oke, oke. Mari kita lakukan ini. Kau menghitung bintang, aku akan menghitung bulan. Kakak. Ngomong-ngomong, kau bahkan bisa melihat bulan di siang hari karena aku adalah bulanmu. Hanya saja bulan itu memiliki kekurangan. Dan yang satu ini juga. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Aduh, ayolah, Bibi. Dia pakai kawat gigi untuk membuat gigi yang keluar itu jadi masuk. Itulah gunanya kawat gigi. Diam, kau. Jadi, untuk apa kau datang ke sini, ha? Aku, aku... Dia datang ke sini. Untuk bekerja bersama kami. Bersama kami. Baiklah, tapi lakukan pekerjaanmu dengan benar. Dan kau jangan pernah iri denganku, ya? Karena aku ini sangat lembut. Aku ketua di rumah ini, oke? Lalu, siapa aku? Dia kan begum memiliki bungalow yang besar. Sedangkan kau, kau wanita tua yang memiliki rambut merah. Ngomong-ngomong, itu tanda apa, ya? Aku ingin tahu siapa dia. Aku bahkan tidak bisa mengembalikan arlojinya. Entah di mana dan bagaimana aku akan menemukannya. Ah, sudahlah. Kalian ikut aku. Hmm? Ini bagus. Aku akan mendapatkan bantuan dari Kak Syaira dan Kak Bano, dan mendapatkan kesempatan untuk tinggal di mansion besar ini. Sebuah perjalanan baru dimulai dalam hidup. Dan aku menerima perjalanan baru ini. Syaira, itu tanggung jawabmu untuk menghias rumah dengan bunga putih. Kainat sangat menyukai bunga putih. Dan kau, Banu, perbaiki tirai putih yang ada di rumah. Latif? Ya? Bersihkan rumah akan menjadi tanggung jawabmu. Hmm? Rumah harus bersinar... ...seperti emas. Oh, seperti emas. Baiklah. Dan jangan sampai ada kesalahan, ya. Ini sangat istimewa. Ya. V.I.D. Pesta yang sangat penting. Sangat bunca. Aku tahu mengapa kau menamai putriku Kainat. Saat aku memeluknya untuk pertama kali. Aku merasa... ...seperti seluruh dunia... ...ada di tanganku. Besok pihak mempelai pria akan datang menemuinya. Aku tidak ingin ada kebingungan. Iya, iya, iya. Jangan ada kebingungan. Maaf, Nyonya Begum. Anda tidak usah bingung, karena Mahira akan melakukan... ...semua yang kau perintahkan. Hai, Hulk. Orang-orang lahir di rumah yang salah. Kau lahir dengan warna yang salah. Kau seharusnya lahir dengan warna hijau. Tuan Hulk. Kenapa kau masuk ke kamarku? Bukankah sudah jelas? Mengapa orang-orang pergi ke taman burung? Untuk melihat burung. Oke, oke. Aku pergi untuk merampok kunci mobilmu. Kenapa? Apa akan terlihat bagus jika aku mencuri mobil saudaraku? Kau mengambil mobilku? Untuk kecelakaan. Kecelakaan? Apa mobilmu mengalami kecelakaan? Apakah dia sadar? Oh, semoga saja dia tidak terluka. Aku tadi mendapat telepon dari kantor polisi. Bahwa mobilku mengalami kecelakaan. Oh, menyedihkan sekali. Aku kasihan pada mobilmu. Kau harus minta maaf, Amat. Ya Tuhan. Apakah kau punya beberapa hubungan dengan permintaan maaf? Kemarin kau menyuruh ayah untuk minta maaf pada ibu. Dan sekarang kau menyuruhku untuk minta maaf. Permintaan maaf hanyalah sebuah kata. Iya kan? Apa yang kau pikirkan? Seandainya saja kau bukan saudaraku. Aku tidak akan segan-segan menghajarmu di sini sampai babak belur. Saat kau menyakiti perasaanku waktu itu, apakah kau tidak menyadari bahwa aku adalah saudaramu? Afrin. 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 Afrin Dia mencintai binatang, tapi tidak begitu banyak. Dia hanya mencintai aku. Jika kau ingin memelihara seseorang, peliharalah burung Beo seperti ibu. Tapi jangan hidup dengan menghayal bahwa Afrin mencintai. Dia hanya milikku. Oh, tebakan yang berhasil. Tapi hanya Afrin yang bisa memutuskan hal ini. Tapi dia tidak ada di sini. Terima kasih padamu. Jika aku tetap di sini, beberapa menit lagi, ibu akan meratapi kematianmu. Dan aku tidak bisa memaafkan kelakuanmu. Jauhi kamarku dan juga hidupku. Apakah badai akan datang hari ini? Maksudnya? Tuan Azad, ketika kamarnya jadi kotor, badai akan datang. Siapa yang membersihkan kamarnya? Aku! Kau atau kau? Aku! Aku! Tetapi hari ini, kau yang akan membersihkannya. Karena hari ini kami akan sangat sibuk karena ada pesta besok. Kalau begitu, masa depan kamarnya akan cerah. Bersihkan semuanya. Dan nyalakan dupa dengan aroma mawar. Kau mengerti kan? Dan kembalikan jam tangan Tuan Azad. Tamat kau hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.